Saudara Arsyad Rashid resmi ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Bakal Capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Selain Arsyad, mantan Panglima TNI Andika Perkasa juga ditunjuk sebagai salah satu wakil tim pemenangan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama dengan tiga Ketua Umum Parpol Pengusung Bakal Capres Ganjar Pranowo melakukan rapat konsolidasi. Selain menyusun tim pemenangan nasional, rapat juga memutuskan bahwa Arsyad Rashid menjadi Ketua Tim Pemenangan. Sementara itu posisi wakil ketua terdapat nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Nantinya Saudara, wakil ketua tim pemenangan juga akan diisi oleh pihak yang mewakili partai dan juga profesional. Sekjen PDIP, Hasto Kirtiyanto menyebut selain melihat rekam jejak, Arsyad juga dinilai cocok dengan karakter Ganjar Pranowo. Penunjukkan dari Pak Arsyad Rashid tadi kan dilakukan dengan melihat bagaimana karakter dari Pak Ganjar Pranowo, target-target pemenangan, kemudian kita lihat track recordnya, sehingga semua sepakat suara bulat tadi untuk Pak Arsyad Rashid, bagaimana disampaikan Pak Aritanu sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional. Arsyad Rashid Saudara resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Bakal Capres Ganjar Pranowo. Saat ini Arsyad tercatat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau KADIN. Arsyad lebih dikenal sebagai sosok pengusaha dan profesional. Perjadalanan karir dari seorang Arsyad Rashid dimulai saat bergabung dengan Indika Group di tahun 1966. Saat ini Arsyad juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Energi TBK. Sejumlah jabatan komisaris di beberapa perusahaan diemban Arsyad hingga kini.